Hai, selamat datang di resep Let's Cook Kali ini, Let's Cook datang dengan membawa resep baru Yaitu, cara membuat kue trompet Kue trompet ini, kalau digigit, rasanya renyah dan berlapis-lapis Karena kulitnya terbuat dari kulit pastri Dan pembuatannya pun sangat mudah sekali Yuk kita simak resep berikut Tapi nontonnya jangan di skip ya, biar resepnya terlihat dengan jelas Cara membuat kue trompet adalah Sebagai berikut bahan-bahannya, kalian bisa lihat Dan bila nanti kalian tertinggal dalam pencatatan Kalian bisa lihat di kolom description ya Saya akan tulis dengan lengkap resepnya Dan cara pembuatannya adalah Pertama-tama, kita akan siapkan kulit pastri kemasan Di sini kulit pastri-nya Saya akan memakai kulit pastri yang sudah tersedia di supermarket Dan penggunaannya pun sangat mudah sekali Kita tinggal buka dalam kemasan Lalu langsung kita pakai Dan untuk kulit pastri kemasan ini Ada beberapa lembar Dan untuk beratnya ada sekitar 700 gram Tapi untuk pembuatan kue trompet ini Saya hanya memakai 2 lembar saja Sekitar 200 gram Dan untuk sisanya Kalian bisa simpan kembali di dalam kulkas Atau di dalam freezer ya Dan selanjutnya Kulit pastri kita akan potong-potong memanjang Seperti ini Lalu kita ambil cetakan trompet Yang bentuknya seperti ini Lalu kita lilitkan kulit pastri Yang sudah kita potong tadi Dengan cara seperti ini Kita lilitkan ke seluruh cetakan kue trompet Dengan cara memutar Terima kasih telah menonton! Dan setelah semuanya selesai Kita bisa atur di dalam loyang Dengan posisi yang seperti ini Dan sekarang kita akan membuat olesan ya Ambil kuning telur Lalu kita beri sedikit madu Lalu kita aduk Dan kita oleskan Dan kita oleskan seluruhnya Ke bagian kulit pastri Supaya bisa berwarna kuning Dan hasilnya pun nanti jadi bagus Setelah semuanya teroleh Setelah semuanya teroles Saatnya kita taburkan dengan gula putih Kita taburkan seperti ini Dan lalu kita oven Di suhu 200 derajat Selama 30 menit Nah sudah jadi kue trompetnya Kita dinginkan terlebih dahulu Dan selanjutnya Saya akan membuat Isian dari kue trompet Masukkan whip cream Ke dalam mangkok Lalu kita kasih air dingin Lalu kita kocok Sampai mengental Setelah itu Saya akan masukkan Keju oles Di sini Supaya rasanya Akan semakin enak Dan ada sedikit rasa kejunya Kita kocok Dan kita semua campurkan Sampai tercampur dengan rata Dan selanjutnya Setelah dingin Kita akan lepaskan Cetakan Di kue trompet ini Dan setelah semua cetakan Terlepas Di tengahnya ini Akan kita isi Dengan whip cream Yang rasa keju tadi Kita semprotkan Seperti ini Sampai penuh Dan kita lakukan Semua Sampai kue trompetnya habis Nah Akhirnya Kue trompet sudah selesai Gimana teman-teman Gampang kan Cara membuat kue trompet ini Kalian bisa praktekkan Dan coba di rumah Terima kasih ya teman-teman Telah menyaksikan Channel Let's Cook Dan jangan lupa Untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih